pokok getah yang selalu akan melimpah getahnya baik pemirsa dalam kesempatan ini mungkin pemirsa belum akan lengkap informasinya apabila hanya mengandalkan satu video yang ada di channel ini maka daripada itu pemirsa perlu beberapa video yang ada di channel ini untuk melengkapi informasi pemirsa baik dalam kesempatan ini kita akan menjawab beberapa pertanyaan berikut ini terkait tentang pupuk baik pemirsa kita lanjut pembahasannya baik pemirsa dalam kesempatan ini kami akan sedikit menunjukkan bukti ya bahwasannya pemupukan yang kami lakukan ada beberapa macam pupuk nanti kita akan sebutkan satu persatu disini kita akan melihat bukti ya bahwasannya pokok getah ini sudah terbiasa dipubuk dari kecil ya nanti kami akan jelaskan secara rinci oke pemirsa dan ini perlu juga kami jelaskan bahwa pokok getah ini sudah ditoreh ya karena di sebelahnya sudah penuh sampai bawah tadi kemudian kita langsung saja menorehnya kita mengenai kulitnya ya oke pemirsa iya selesai kemudian kita lihat dalam hitungan berapa menit ya getahnya akan mengucur cukup deras nah pemirsa ya dan ini adalah jenis getah yang kental tapi menetes pemirsa ya getah kental menetes ini adalah menurut informasi banyak lateknya pemirsa ya jadi kadar airnya dikit jadi banyak lateknya oke pemirsa kita lanjut informasi tentang pupuknya kalau dari pihak pertanian udah ya ya termesuk pemupukan itu kan ya pakai seperti menambah asam di tanah itu jadi kayak pupuk dolomit namanya dolomit ya baik pemirsa ini adalah bentuk warna pupuk dolomit tersebut pemirsa ya detailnya kami sudah mengapul beberapa bulan yang lalu tentang ini oke pemirsa kita lanjut ke lokasi nah ini adalah lokasi dimana lokasi ini adalah bibit yang sudah ditabur sehari yang lalu dengan pupuk dolomit atau pemirsa juga bisa menggunakan cara ini yaitu menggunakan pupuk mutiara ya memang mahal ya ini bisa dilakukan dengan jarak 60 cm dari batang oke pemirsa ya boleh kemudian pupuk ini tidak berhenti sampai disitu dan ini adalah berumur sekitar 3 bulan lebih ya pemirsa ya dan ini juga dibutuhkan pupuk dengan jarak tertentu sampai dewasa seperti ini pemirsa ya nah ini adalah tidak jauh dari lokasi ya disini adalah sekitar enam tahunan ya dalam pemupukannya setahun dua kali pemupukannya pemupukannya menggunakan pupuk apa Pak? pemupukannya ini pakai orea pakai orea? pakai orea subsidi apa bukan Pak? asal-asal subsidi Pak Bapak termasuk kelompok tani gitu? iya iya pupuk orea ya oh segitu toh takarannya dua ini Pak Pak ini getahnya dua ini Pak oh dua toh satu kurang lah oh iyalah oke pemirsa sebagai tambahan bisa juga kita menggunakan pupuk yang satu ini KCL pemirsa oke yang terkenal sangat membantu dan membuat getah berkucuran oke baik pemirsa terima kasih sudah menonton tayangan kami nantikan kami di informasi berikutnya hanya di channel generasi hebat ini tentunya baik dari kami salam petani sehat yes sampai jumpa yes sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati oke selamat menikmati 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 selamat menikmati